Sampai jumpa di video selanjutnya Itu bius Jadi orang itu kalau mau dioperasi Dikasih morfin Boleh, tidak apa-apa Itu perlu dibutuhkan Tidak mengapa Tapi ketika disalahgunakan Untuk mencari kesenangan Untuk mencari kelezatan Dan dia tidak ada perlunya untuk minum itu Maka dia berubah menjadi Homer Hingga masuk di dalamnya Ganja Masuk di dalamnya Ekstesi Kemudian Kalau yang murah Kuplo Itu kelas-kelas murah Kuplo Apalagi Termasuk Sabu-sabu Itu berbentuk Asap Yang kemudian mempengaruhi Akalnya Baik Itu definisi Homer Sahabat Umar Ibn Khattab R.A. Mengatakan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari Dan Muslim Rahmatullahi Alihima Wal-khomru Ma khomarul Akla Khomr itu adalah Segala yang bisa menutupi Akal Merusak akal Kemudian khomr ini Termasuk Yang pengharamannya itu Bertahap Ini diantara Keindahan agama Islam Karena waktu itu Orang jahili ya Itu minum khomr Kayak minum Minum Air mineral Ibu-ibu Jadi di rumah-rumah mereka Itu khomrnya Bukan satu botol Dua botol Tapi Galonan Iya Khomr Biasa minum khomr itu Nah ketika kondisi Seperti itu Islam tidak langsung Mengatakan Khomr Aram Tinggalkan Enggak Pasti mereka akan Menolak Mereka belum siap Dikuatkan imannya Dulu Dikuatkan imannya Dulu Dikuatkan imannya Dulu Baru di Haramkan Ada tiga tahapan Pengharaman khomr Tahapan yang pertama Yaitu Disurat Al-Baqarah 219 Al-Baqarah 219 Yasa'alunaka Anil khomri Wal maisir Ulfihima Itmung kabiru Wa manafi'u Linnas Ibu-ibu itu ada Mereka bertanya Kepadamu Tentang khomr Dan judi Maka Jawablah Bahwasannya Khomr Dan judi itu Khususannya besar Tapi juga ada Manfaatnya Apa manfaatnya Mungkin dari sini Materi Jual beli Bisnis ya Bisnis khomr Dan seterusnya Ini belum jelas Ayat ini Ayat ini Belum jelas Belum pasti Belum tegas Kemudian yang kedua Di surat An-Nisa Ayat nomor 43 Ya ayuhalladzina Al-Ma'idah 90 91 Itu ayat Pamungkas Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya Meminum khomr Berjudi Berkorban untuk berhala Mengundi nasib Dengan anak panah Adalah termasuk Perbuatan Syetan Ya Maka jauhilah Perbuatan Perbuatan itu Terusannya itu Supaya kamu Sukses Lalu ayat 91 Sesungguhnya Syetan itu Menginginkan Agar kamu saling Bermusuhan Kamu saling Benci Disebabkan oleh Khomer Disebabkan oleh Judi Dan supaya Kamu Dihalang-halangi Daripada Berdikir kepada Allah Daripada Sholat Fahal Antum Muntahun Apakah kamu Berhenti Kalau bahasa Tegasnya itu Berhentilah Sekarang juga Jadi gitu Baru ayat ini Sudah Tegas Berhentilah Sekarang juga Ketika sudah Tegas seperti ini Ibu-ibu Langsung Para sahabat Merespon Apa kata sahabat Intah Haina Kami berhenti Sekarang juga Kami berhenti Sekarang juga Kemudian Khomer-khomer Di rumah mereka Dibuang Jadi khomernya Bukan gelasan Ibu-ibu Bukan botolan Galonan Dibuang Ini rumahnya Punya Sepuluh galon Ini punya Lima galon Sehingga Madinah Penuh dengan Khomer Karena orang-orang Pada Buang Khomernya Di luar Jadi itu Tentang Khomer Jadi Khomer ini Adalah Madhabnya Syetan Khomer Judi Itu termasuk Madhabnya Syetan Yang disepakati Oleh semua Agama Bahwa ini Sesuatu yang Buruk Dan kita harus Perangi Bersama-sama Baik kita Fokus di Khomer Dulu Kita baca dulu Ibu-ibu ya Bagaimana biasa Supaya tidak Ada yang terlewatkan Terdapat Riwayat Yang Tabit Tabit itu Ya Sohih Yang kuat Dari Sahabat Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhumah Beliau berkata Lama Nazala Tahrimul Khomri Masya Sahabatu Ba'duhum Ila Ba'd Wa Kalu Hurrimatil Khomru Waju'ilat Adlan Lishyirki Tadkala Turun Pengharaman Khomer Sebagian Sahabat Berjalan Kepada Sebagian Sahabat Yang Lain Dan Berkata Khomer Telah Diharamkan Dan Dijadikan Sederajat Dengan Syirik Ya Kemudian Nasib Dan seterusnya Abdullah Bin Umar Radiyallahu Ta'ala Bahkan Berpendapat Bahwa Meminum Khomer Itu Minuman Keras Adalah Dosa Yang Paling Besar Dan Meminum Khomer Tidak Diragukan Adalah Induk Dari Segala Perbuatan Keci Dan Orang Yang Melakukannya Telah Dilaknat Dalam Banyak Hadith Jadi Khomer Itu Merupakan Induk Dari Semua Dosa Ada Riwayat Dari Sahabat Utman Bin Affan Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Mengatakan Jauhilah Oleh Kalian Khomer Karena Khomer Itu Induk Semua Dosa Orang Kalau Sudah Kena Khomer Orang Kalau Sudah Kena Narkoba Apapun Akan Dilakukan Dan Ini Bahaya Ibu Di penjara Itu Di LP Baik LP Laki-laki Di Kekwaru Atau LP Perempuan Di Bukun Terus Itu Kebanyakan Penghuninya Adalah Kasus Narkoba Terutama DLP Perempuan Mungkin Sekitar 90% Kasusnya Narkoba Karena kami Ngajar Di sana Lebih Daripada 10 tahun Yang lalu Ya Kasih Perempuan Intinya Itu Diakali 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 Wang Lanang Tapi Seneng Diakali Asalnya Gitu Ibu Dia Jak Bender Gak Gelem Dia Jak Yang Baik Gak Gelem Diakali Semeneng Jika 90% Di Penjara Itu Narkoba Ya Karena Seneng Diakali Engkau Metu Diakali Manai Seneng Manai Melalui Penjara Manai Jika Ada yang Masuk Penjara Dua Kali Tiga Kali Langganan Gak Toba Toba Karena Seneng Diakali Subhanallah Itu bukan Ibu Ibu Tenang Sya Allah Tidak Seneng Diakali Karena Apa Ngaji Karena Ngaji Jadi Khomer Itu Induk Dari Semua Dosa Lalu Lalu Diteritakan Oleh Sahabat Utman Bin Abban Radiyallahu Ta'ala Oh Ada Seorang Laki-laki Ahli Ibadah Ahli Ibadah Lalu Ada Mohon Maaf Perempuan Nakal Melacur Seneng Dengan Dia Seneng Dengan Dia Akhirnya Perempuan Itu Membuat Tipu Daya Bagaimana Bisa Mengajak Ahli Ibadah Ini Berzina Yang Ngirim Pembantunya Untuk Memanggil Ahli Ibadah Ini Tolong Kami Butuh Bantuan Anda Untuk Menjadi Saksi Untuk Minta Fatwa Dan Yang Lainnya Akhirnya Dia Pun Datang Dengan Niat Yang Baik Dia Masuk Dalam Rumah Ditutup Pintu Pintu Ternyata Di Sana Ada Seorang Perempuan Yang Cantik Ya Pelajur Itu Dan Disana Ada Anak Kecil Sekaligus Ada Homer Perempuan Itu Mengatakan Sesungguhnya Aku Demi Allah Tidak Memanggilmu Untuk Menjadi Saksi Tapi Aku Memanggilmu Untuk Supaya Kamu Berhubungan Dengan Aku Atau Minum Komer Atau Bunuh Anak Ini Yang Pertama Berzina Yang Kedua Minum Komer Yang Ketiga Bunuh Anak Ahli Ibadah Menyangka Bahwasanya Yang Paling Ringan Adalah Minum Komer Karena Dia harus Milih Gak Bisa Di Kunci Pintunya Harus Terpaksa Dia harus Milih Ya Mungkin Juga Ini Ahli Ibadah Yang Gak Punya Ilmu Seneng Ibadah Gak Ada Ilmunya Akhirnya Dia Milih Minum Komer Sudah Saya Milih Komer Saja Dia Anggap Paling Ringan Dia Minum Komer Sudah Minum Kupingin Tambah Kenaan Tiba Ibu Tambah Menih Minum Lagi Sampai Mabuk Ketika Sudah Mabuk Dia Ber Zina Karena Dilihat Anak Kecil Maka Anak Itu Dibunyum Subhanallah Gara Gara Zina Gara Gara Mabuk Akhirnya Apa Semua Dosa Dilakukan Jadi Komer Itu Adalah Umul Induk Dari Semua Perbuatan Dosa Dan Malang Ini Termasuk Sarang Narkoba Termasuk Besar Disini Peredaran Narkoba Karena Disini Banyak Pendatang Banyak Mahasiswa Banyak Mahasiswi Ini Juga Hati-hati Ibu Termasuk Anak Anak Kita Kita Harus Selalu Berdoa Dan Ngawasi Terus Ya Allah Jaga Anakku Ya Allah Lindungi Anakku Ya Allah Banyak Anak Anak Yang Tidak Disangka Ternyata Terjerat Kasus Narkoba Sampai Ada Seorang Seorang Bapak Seorang Ibu Datang Ke rumah Saya Ibu Ambil Dia Malu Bukan Main Dia Tidak Mau Ketemu Orang Sang Malunya Anaknya Dia Yang Terkenal Baik Rajin Ke Masjid Tiba-tiba Ditangkap Polisi Pengedar Narkoba Bukan Bukan Tekedar Pemake Pengedar Dia Malu Bukan Main Saya Nasihati Saya Motivasi Terus Oh Dia Senang Terima kasih Ustaz Saya Akan-akan Hidup Kembali Tapi Anaknya Masuk Penjara Kalau Kepingin Bebas Orang Tuanya Dijadikan Mesin ATM Bisa Bebas Gampang Ibu-ibu Tapi Nah Ini Dan Polisi Sudah Punya Data Semuanya Sudahlah Jangan Narkoba Polisi Duit Data KB Pekarinya Nekal Apalagi Orang Yang Kaya Kaya Enak Dipegang Jadi ATM Pengen Bebas 500 Juta 1 Milyar Dan Dia Berapapun Akan Dia Keluarkan Yang Penting Tidak Masuk Penjara Banyak Kasus Seperti Itu Mudah-mudahan Allah Lindungi Anak-anak Kita Semuanya Pergaulannya Dan Yang Lainnya Di antara Doa kita Yang Paling Banyak Itu Adalah Mendoakan Anak-anak Kita Ambil Bayangkan Anak-anak Ya Allah Jaga Anakku Lindungi Anakku Pelihara Anakku Ya Allah Kita Tidak Mampu Kita Kita Mampu Nasehati Kita Mampu Motivasi Mengajak Tapi Hatinya Dikuasai oleh Allah Subhanahu Terus Jadi Doakan 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 Sampai Ada orang tua Yang Stres Anaknya Ditangkep Polisi Ya Hanja 7 Kilo Oh Main-main Hanja 7 Kilo Masuk Orang Namanya Plus Nama Bapaknya Alamat Lengkap Kan dari KTP Bapaknya Sampai Stres Bengak Bapak Tidak Terima Anaknya Masuk Masuk penjara Dan Orang Masuk penjara Pun Belum Tentu Sadar Ada Orang Masuk Penjara Sadar Ada Orang Masuk Penjara Tambah Top Ibu Tergantung Orangnya Hingga Kami Paling Seneng Kalau Ada Orang DLP Kemudian Top Ibu Ada Kasus Dulu Orang Ini Tidak Mau Sama Allah Bahkan Cenderung Kepada Pemikiran Komunis Yang Dibaca Bukunya Karl Max Dan Seperti Itu Karena Dia Dulu Pernah Belajar Di Negeri Barat Subhanallah Akhirnya Dia Ketangkap Ketangkap Enak Hanja Di LP Sadar Ibu Ibu Waktu Itu Kami Juga Bantu Mempulkan Dana Untuk Membuat Perpustakaan Di LP Kami Kasih Di Tafsir Ibnu Katir Buku Ibnu Qayyim Bebas Baca Dan Orang Ini Seneng Bacanya Buku Ibnu Qayyim Turu Bukunya Karl Max Sekarang Bukunya Ibnu Qayyim Dia Tersentuh Dan Dia Taubat Ibu Di LP Dia Taubat Masya Allah Sampai Sekarang Lima Waktu Di Masjid Kalau Gitu Kami Seneng Ada Lagi Anak Ben Tatonya Seluruh Tubuh Sini Tato Ibu Ibu Sehingga Dia Kalau Tidak Pakai Baju Karena Tua Masya Allah Sadar Dia Masuk Yang kedua Kalinya Sadar Taubat Ibu Kemudian Setelah Taubat Dia pulang ke rumahnya Teman-temannya Dia Anak-anak Yang nakal-nakal Kak Tuhan Itu Ngajak Dia nakal lagi Dia Tidak Mau Teman-temannya Marah Kata Teman-temannya Kenapa Ngerusak 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 Kenapa Ngerusak 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 Akhirnya Kami Support Dia Kami Pernah Mengadakan Baksos Di Daerah Dia Khusus Teman-temannya Dia Bertatu Tatu Jadi Baksos Ada Tatuan Mab Ibu Padahal Masya Allah Sekarang Dia nikah Sekarang Dia kerja Taubat Alhamdulillah Itu yang paling Senang Tapi ada yang Masuk LP Bukan Taubat Tambah Top Ibu Tambah top Tambah Tau-tauan Ada yang Di dalam Penjara pun Masih Jualan Sudah Kena 7 tahun Ternyata Di dalam Jualan Tambah 7 tahun Lagi 14 tahun Allahu Akbar Ada yang Sampai Mati Di sana Sudah Putus Asal Jadi ini Masalah Narkoba Dan ini Bahaya Sekali Mari kita Lihat Lagi Dalil-dalil Tentang Pengharuman Khomer Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Alaihi Sallam Bersabda Man Syaribal Khomra Fajliduhu Wa In Ada Fajliduhu Fa In Syaribaha Fajliduhu Fa In Syaribaha Rabi'ah Faktuluhu Barang Siapa Yang Meminum Khomer Maka Cambuh Dia Jika Dia Kembali Minum Lagi Cambuh Dia Lagi Jika Dia Masih Juga Kembali Minum Lagi Cambuh Lagi Dan Jika Masih Kembali Meminum Pada Yang Keempat Kali Maka Bunuh Lagi Tapi Yang Bunuh Bukan Kita Pemerintah Yang Resmi Kemudian Dari Amr bin Al-Harith Amr bin Su'eb Menceritakan Kepadaku Dari Bapaknya Dari Abdullah Bin Amr Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam Beliau Bersabda Mantaraka Salata Sukran Maratan Wahidatan Faka Annama Kanatlah Dunya Wa Ma'liha Fasulibaha Wa Mantaraka Salata Arba'a Marat Sukran Artinya Bara siapa Yang meninggalkan Salat Sekali Karena Mabuk Mabuk Tidak Salat Maka Seakan-akan Dia sebelumnya Memiliki dunia Dan segala isinya Lalu Diambil Paksa Dari Seakan-akan Dia punya Dunia Seisinya Lalu Diambil Tidak punya Lagi Artinya Rugi Besar Dan Barang Siapa Yang meninggalkan Salat Empat Kali Karena Mabuk Maka Adalah Hak Allah Untuk Memberinya Minum Tinatul Khabal Lalu Ditanyakan Kepada Rasulullah Sallallahu Apa itu Tinatul Khabal Beliau Menjawab Saripati Itu Darah Dan Nanak Para Penghuni Raka Jadi Dikasih minum Ibu Di neraka Enak Apa minumannya Cairan Kotor Ahli neraka Orang dibakar Keluar cairan Kotor Keluar Darah Keluar Nanak Itu diambil Monggo Silahkan Diminum Enak Mau gak Ibu Coba 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 Ibu Datang Rumah Sakit Pesan Kepada Suster Tolong Suster Nanak Darah Kumpulkan Saya Mau Minum Supaya Kita Tahu Betapa Menjijikkannya Ini Minum Bukan Menyenangkan Tapi Minum Untuk Mengadab Dia Darah Dan Nanak Kemudian Berikutnya Lagi Dari Sahabat Jabir Radiyallahu Ta'ala Dari Rasulullah Sallallahu Beliau Bersabda Inna Ala Allahi Ahdan Liman Yashrabul Muskira An Yaskiyahu Min Tinat Al Qabal Kila Ya Rasulullah Wa Mat Tinat Al Qabal Kala Arak Ahli Nair Au Usarat Ahli Nair Sesungguhnya Ada Satu Janji Allah Bagi Orang Yang Meminum Minuman Yang Memabukkan Komer Atau Narkoba Tadi Bahwa Allah Akan Memberikannya Minum Dari Tinat Al Qabal Dikatakan Wahai Rasulullah Apakah Tinat Al Qabal Itu Beliau Bersabda Keringat Para Penduduk Neraka Atau Saripati Dari Darah Dan Nanak Para Penghuni Neraka Hadith Riwayat Muslim Rasulullah Sallallahu Sallam Juga Bersabda Man Syaribal Komro Fid Dunya Turimaha Fil Akhirah Barang Siapa Yang Meminum Komer Di Dunya Maka Diharamkan Baginya Ya Itu Tidak Dapat Meminumnya Di Akhirat Jadi Di Akhirat Ada Sungai Komer Ibu Ibu Tapi Komer Yang Tidak Membuat Kepala Pening Yang Tidak Membuat Orang Mabuk Dan Orang Kalau Minum Komer Di Dunya Di Akhirat Tidak Dapat Bagaimana Kalau Topat Ya Mudah Mudah Kalau Topat Yang Mudah Yang Penting Kualitas Topat Bagaimana Kesungguhan Topat Yang Terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Bersabda Mudminul Khomri In Mata Lakiyallaha Kaabidi Watan Pecandu Minuman Keras Komer Atau Narkoba Jika Dia Mati Dan Tidak Bertobat Darinya Maka Dia Akan Bertemu Allah Seperti Penyembah Berhala Berarti Dosanya Adalah Dosa Yang Sangat Besar Jadi Ketemu Allah Seperti Apa Penyembah Berhala Seperti Orang Mushrik Yang Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Ada Lagi Banyak Hadis Tentang Komer Di Antaranya Riwayat Ibnu Majah Yaitu Sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Sabdanya Berbunyi Man Syaribal Khomra Wasakira Lam Tuk Ballahu Salatun Arba'ina Subahan Wa In Mata Dakhul An Nar Fa Intaba Taball Ale Barang Siapa Minum Komer Sampai Mabuk Maka Tidak Diterima Salatnya 40 Hari Kalau Dia Mati Masuk Neraka Kalau Dia Tawbat Allah Menerima Tawbatnya Yang Pertama Yang Kedua Yang Ketiga Kalau Dia Ngulangi Lagi Yang Ketiga Kalinya Dia Minum Sampai Mabuk Maka Tidak Diterima Salatnya 40 Hari Kalau Dia Mati Dia Masuk Neraka Kalau Dia Tawbat Allah Terima Tawbatnya Kalau Dia Ngulangi Yang Keempat Kalinya Kalau Dia Ngulangi Yang Keempat Kalinya Maka Allah Berjanji Untuk Memberinya Minum Pada Hari Kiamat Nanti Dari Radhatul Qabal Para Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Wama Radhatul Qabal Wahai Rasulullah Apakah Radhatul Qabal Itu Yaitu Usoratu Ahlin Nard Cairan Kotor Ahli Terangka Jadi Disini Diterangkan Ibu Kalau Orang Minum Komer Sampai Mabuk Salatnya Tidak Diterima Berapa Hari 40 Hari Ada Penelitian Katanya Itu Dampak Komer Itu Ada Sampai 40 Hari Namun Dia Masih Tetap Wajib Sholat Bukan Barat Tidak Wajib Tetap Wajib Sholat Walaupun Dia Tidak Mendapatkan Pahala Dari Sholat Itu Jadi Dia Sholat Sekedar Membebaskan Diri Dari Wajiban Sholat Tapi Tidak Diterima Oleh Allah Terus Gimana Solusinya Ustaz Solusinya Gampang Solusinya Adalah Tawbat Gampang Tawbat Sudah Selesai Semuanya Itu Beberapa Hadith Rasulullah S.A.W. Tentang Khomer Kemudian Masih ada Lagi Hadith Karena Khomer Atau Narkoba Ini Sesuatu Yang Besar Maka Siapapun Yang Terlibat Di Dalamnya Dilaknat Semuanya Ibu Ada Hadith Riwayat Abu Dawud Melalui Jalan Sahabat Abdullah Ibn Umar R.A.W. Sanatnya Sahih Rasulullah Muhammad S.A.W. Bersabda La'anallahu Al-Khamra Wa Syaribaha Wasaqiyaha Wabai'aha Wamubeta'aha Wa'asiraha Wa Mu'tasiraha Wa Hamilaha Wal-Mahmulah Ilaihi Allah Melaknat Khomer Allah Melaknat Paminum Khomer Allah Melaknat Orang Yang Menuangkan Khomer Allah Melaknat Orang Yang Jualan Khomer Allah Melaknat Orang Yang Beli Khomer Allah Melaknat Orang Yang Memeras Khomer Yang Buat Khomer Allah melaknat orang yang minta diperaskan khomer Minta dibuatkan khomer Allah melaknat orang yang membawakan khomer Allah melaknat orang yang minta dibawakan khomer kepadanya Jadi siapapun yang terlibat dalam khomer ini dilaknat Ini kita perlu hati-hati ibu-ibu Terutama masalah pergaulan Kalau ibu-ibu tidak punya pergaulan yang seperti itu Alhamdulillah Jadi di masjid enak kan Tapi ada lagi orang pergaulannya dengan peminum khomer Punya beberapa teman Pengusaha, kelas menengah ke atas Kumpulannya dengan orang-orang internasional Yang suka minum khomer Dia mungkin tidak minum Tapi dia menemani mereka minum Karena apa? Ya harus anak usaha Karena bisnis Kalau tidak ditemani nanti Tidak enak Atau bisnisnya gagal Jadi di meja khomer Walaupun kamu tidak minum Tapi kamu sama-sama dilaknat Kamu menemani dia minum Bahkan kadang kalau dia dari luar negeri masuk Indonesia Itu membawa oleh-oleh khomer Dan di airpot itu ada khomer-khomer kan Yang fridati Yang tidak kena pajak Dan subhanallah Coba ibu-ibu perhatikan ya Di bandara-bandara internasional Seluruh dunia Ketika ibu masuk Yang pertama kelihatan Itu apa ibu-ibu? Khomer dan Rokok Subhanallah Dayanya memang ini adalah Kesepakatan untuk merusak Orang saat dunia Di bandara seluruh dunia Kecuali yang saya tahu ya Di Arab Saudi Tidak ada Bandara Jidda Bandara Madinah Bandara Riyad Tidak ada di Arab Saudi Sampai sekarang belum ada Kedepan Wallahu'alam Mudah-mudahan tetap tidak ada Tapi kalau bandara yang lainnya Seluruh dunia Yang pernah kami datangi Indonesia dan yang lainnya Langsung di bandara itu Khomer Macem-macem Botolnya model Apa? Botolnya botol model Macem-macem lah Harganya mahal-mahal Yaitu kalau Orang punya teman-teman Bisnis seperti itu Pulang bawa oleh-oleh Khomer Kamu tidak minum Tapi kamu dilaknat Kenapa? Karena kamu bawa oleh-oleh Khomer Demikian Jadi ini Permasalahan Khomer Mudah-mudahan Allah lindungi kita Allah selamatkan kita Keluarga kita Dan kaum muslimin Semuanya Allahumma Amin Saya kira itu dulu ya Jadi intinya Islam itu Agama Taubat Orang dulu Nakal Tidak masalah Yang penting sekarang sudah Taubat Sudah jadi orang Baik Kedepan semakin baik Kedepan semakin baik Kedepan semakin baik Puncaknya mati Khosnul Khotima Alhamdulillah Demikian Saya kira itu dulu aja Kita tambah lagi Setelah itu ada bab yang haditnya cukup banyak Yaitu tentang sombong Tentang ujub Kalau kita baca keburu-buru Eman Berbutuh pembahasan Kita buka aja sesi tanya jawab Monggo Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan Sesuai materi Boleh Di luar materi juga boleh Monggo Silahkan Monggo Ya Tapi Kalau sudah Mengandung alkohol Yang mana Kalau diminum Dalam jumlah banyak Memabukkan Maka sudah haram itu Kan itu fermentasi kan Seperti nabi Nabi dulu itu membuat Nabi Nabi itu campuran Antara Ya purma Dengan Anggur Ya Mungkin di jus atau gimana Kasih air Hari pertama oleh nabi Diminum Hari kedua Diminum Hari ketiga Dibuat Karena sudah menjadi Homer Jadi kalau sudah Nginep lama Jadi Homer Tidak boleh Saya pernah Ibu-ibu Bikin Jus anggur Jus anggur Saya campur di air Biasalah Jus anggur ya Kemudian Saya punya botol yang rapat Saya taruh di botol Saya lupa Cukup lama Tidak saya buka-buka Ibu-ibu Lupa Ketika ingat Saya buka Ibu-ibu Langsung Ngejos Cukup Ntk ibu-ibu Habis Dan kuotor semuanya Berarti apa Sudah mengandung apa itu Alkohol tingkat tinggi itu Langsung Sak botol Ntk ibu-ibu Wess Sak pawon Dus lukabe Sudah jadi Komer itu Water semuanya Dahsyat seperti itu Ada teman juga Punya kasus seperti itu Kalau tidak salah Teman itu Lupa Di mobilnya ada Apa Apa Jai atau Minuman punir Atau jai gitu Di mobilnya Lupa dia Akhirnya ketika ingat Dibuka Dia ngunuh Biar Tak montar Kan sudah berubah menjadi Komer Jadi tapi Kalau memang sudah fermentasi Berubah menjadi komer Ya sama Tidak boleh di Tidak boleh diminum Demikian Wallah mu'alam Monggo Silahkan Monggo Silahkan Apa bu Lem Oh lem Disebut gitu ya Sekarang kembali aja Kepada definisinya Apa komer itu Yang Menutupi akal Merusah akal Untuk mencari Kesenangan Dan kelezatan Nah ketika lem itu Disebut Apakah seperti itu Terjadinya Mabuk gak dia bu Mabuk kan Ya berarti masuk Berarti komer itu bu Berarti itu komer Karena menutupi akal Merusah akal Untuk mencari Kesenangan Dan Kelezatan Itu masuk komer Jadi masuk itu bu Monggo Silahkan Kalau ada yang lainnya Tak patul Monggo Apa bu Soda Wallah mu'alam Kalau yang saya tahu ya Ya soda bukan komer kan Kalau yang saya tahu Yang saya tahu ya Pepsi Kemudian Coca-Cola Bukan komer itu bu Bukan komer Dan kita Jangan Merekayasa Membuat opini Dia adalah Komer Karena yang kami tahu Itu bukan komer Walaupun mengandung Soda Yang saya tahu Seperti itu Ini kan di Arab Saudi pun Dijual bebas itu Pepsi Apalagi Pepsi itu Minuman favorit Di Saudi Semenjak dahulu Kala Dan subhanallah Harganya Tidak berubah Mo'leh bien Ya Tak real Sampai sekarang Dari dulu Tidak berubah Tak real Jadi yang kami tahu Tidak mengandung Komer itu Wallah mu'alam Monggo Silahkan Kita masih banyak waktu Kita manfaatkan Untuk tanya Jawab Monggo Kenapa yang tanya Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Baratuh Ya Baik Terima kasih Ini pertanyaannya Bagus ya Tadi ada kata-kata Lagnat Apa sih Lagnat itu Lagnat itu Apa Apa Jadi Lagnat itu Adalah Dijauhkan Diusir Dari rohmat Allah Kalau bahasa kita Dikutuk gitu kan Kalau bahasa Syariatnya Dilagnat itu adalah Dijauhkan Diusir Dari rohmat Allah Jadi artinya Orang yang dilaknat itu Dia masuk ke Teraka gitu Jadi ancamannya Berat sekali Sekarang Masalahnya Bukan bergaul Dengan pengusaha Masalahnya Dia itu Disamping bergaul Dengan pengusaha Dia ikut Kemaksiatan Temannya Ketika temannya Minum homer Dia temani Ketika dia tahu Temannya seneng homer Dibawa oleh-oleh Homer Itu biasa Di kalah pengusaha Ibu-ibu Bahkan ketika Dia tahu Temannya suka Main perempuan Dia sewakan Ibu-ibu Yang bokingkan dia Boking online Ada sekarang Yang bokingkan dia Itu kan gak benar Kalau usaha Usaha Kerja Kerja Tapi kalau maksiat Jangan Walaupun kamu gak zina Tapi hukumnya Kamu sama dengan berzina Sing nikmat kono Sing duso kini Kono ngerasakno Kan gak ngerasakno Melok duso Karena apa Kamu merestui Kemungkaran Kamu meridoi Kemungkaran Dan kamu membuka Jalan untuk kemungkaran Itu sama dengan Pelaku Banyak seperti itu Ibu-ibu Banyak sekali Ingin bisnisnya lancar Akhirnya cari jalan-jalan Yang pintas Asik homer Asik perempuan Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Kita Kita ini aman Karena apa Karena kita Dunianya berbeda Dengan dunia Mereka Tapi kalau orang Masuk di dunia Mereka Berat Ibu-ibu Ini bisnis gede Sekali Sekali transaksi Sampai Puluhan miliar Ya apa Gagal Kalau tidak menyediakan wanita Gagal Melenti Meli mana Ibu-ibu Kalau disini Meli agama Kalau di luar Di hadapan kita Iman goncang Ibu-ibu 10M 10M Pusin pandemi Covid Iman ini berat Ibu-ibu Hati itu apa Hati itu berbolak-balik Seperti air yang Mendidih Kita bersyukur Kepada Allah Kita diberi komunitas Yang Bagus Diberi lingkungan Yang Bagus Yang membantu Untuk imannya Selalu Bertambah Tapi berbeda Dengan teman-teman kita Saudara kita Yang berada di lingkungan Yang Yang berat Seperti itu Banyak Ibu-ibu Orangnya Baik Ibu-ibu Wapih Lima Waktu Namasjid Tahajo Tangi Umroh Sering Haji Sodako Luwoman Pol Tapi bisnisnya Seperti itu Baik Allah Silahkan Kalau ada yang lainnya Masih Banyak Waktunya Wanita yang banyak Di apa Di penjara Jadi Di LP Terutama LP Wanita Kebanyakan Kasusnya adalah Narkoba Bahkan LP Laki Ataupun LP Wanita LP Perempuan Itu sudah Over Sudah Silahnya apa namanya Sudah kelebihan orang Kelebihan penghuni Terus kewakean Ibu-ibu Kebanyakan Kasusnya adalah Narkoba Narkoba Rata-rata mereka itu Anak-anak malam Anak-anak hidup di Klub malam Cafe Anak-anak gitu-gitu Kasian ibu-ibu Tapi ya mereka Seneng dikona Ya apa Senengannya Diakali Senengannya Digoroi Lekwong ngapi Nasehati Gak gelem Lekwong nakal Ngakali Gak seneng Ya tugas kita Hanya apa Menasehati Memberitahu Motivasi Setelah mereka keluar Ya terserah mereka Kalau mereka mau Talk about Ya cari lingkungan yang baik Tapi kalau Balik lagi ke lingkungan semula Ya balik lagi Rusak lagi Jadi kebanyakan mereka itu Anak-anak malam Ada orang yang narkoba itu Karena memang Menikmati dunia itu Ya karena temannya Sahabatnya dan seterusnya Ada yang memang Cari Duit Karena itu jalan pintas Untuk cari Uang Di malang beberapa waktu yang lalu Anak muda-muda Ketangkap Ya jualan Sabu-sabu Kiluan ibu-ibu Bukan Apa Bukan gram ya Kiluan Sehingga mereka terancam Hukuman Mati Karena apa Ingin kaya Jalan Pintas Di youtube Wah Rafi Ahmad Semua Semua gini Waduh Omai Menyang Omai 14 miliar Buka lagi Siapa Bapau Ya apa Bapau itu Waduh Semua gini Hanya Hanya dia Mikir Tapi dia Tidak Mikir Mereka Kaya itu Proses Panjang Dawa Ceritanya Lagi Kepingin Langsung Jalan Jalan Pintas Apa Dodolan Narkoba Sabu-sabu Sat Kilu Langsung Boleh 10 Miliar Yang Mereka Penjara Sudahlah Percayalah Ibu-ibu Saya ada Di dalam Dunia Itu Dalam Arti Menangani Bukan Pemakai Menangani Maksudnya Sehingga Saya Tahu Persis Polisi Data 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 Ibu-ibu Dik Malang Ini Sopoy Pemakai Dik Malang Ini Sopoy Mengedar Onok Data 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 Tinggal Nunggu Ditangkap Kalau Pas mau Ditangkap Melarikan Diri Dari 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 Melayu Dari Dari Mau Ditembak Sikil Kena Jantung Mati Ibu-ibu Mati Dari 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 Mati Dalam Keadaan Pemakai Narkoba Mati Dalam Keadaan Bisnis Narkoba Nanti Ketemu Allah Seperti Apa? Penyembah Berhala Allah Kejuali Kalau orang Yang Kaya Aman Dalam Arti Tidak Masuk Penjara Tapi Uangnya Keluar Kecekel Nebus Udah Meneng-meneng Sampai Sikat juta Sudah Bebas Tapi Kok Tiga Nol Mane Cek Lomane Karena Apa Uangnya Mau Dih Ambil ATM ATM Demikian Allah Baik Monggo Silahkan Kalau Yang Lain Monggo Silahkan Apa Itu Apa Bu Rum Iya Rum Itu Kommer Rum Itu Kommer Rum Itu Kommer Rum Rum Itu Kommer Jelas Kommer Sehingga Untuk Pemakaian Rum Dihindari Saja Karena Rum Itu Kalau Dimasakan Walaupun Satu Persen Itu Bendanya Sulit Untuk Hilang Sulit Untuk Hilang Ada Pun Kalau Misalnya Minuman Minuman Ada Kecampuran Alkohol Satu Persen Itu Namanya Istih Alkohol Itu Hilang Hilang Sehingga Sebagian Para Ulama Mengatakan Boleh Karena Alkoholnya Hilang Sehingga Walaupun Dia minum Sebanyak Banyaknya Dia Tidak Akan Mabuk Kecuali Kalau Sudah Persenannya Lebih Lagi Mungkin Berapa Tiga Lima Leda Memabukkan Tapi Kalau Rum Ketika Dicampur Masakan Itu Sulit Dibayangkan Rum Itu Akan Hilang Masih Selalu Ada Itu Mungkin Baunya Mungkin Rasanya Bau Rasa Atau Mungkin Warnanya Dihindari Saja Wallahu Alam Monggo Silahkan Salah Yang lainnya Wa Aalikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Di restoran Kenapa Iya Jualan Comer Oh Iya Jadi Kalau Memang Restoran Itu Jualan Comer Misalnya Di Malang Kita bicara Malang Jangan Makan Di situ Cari Restoran Yang Tidak Ada Comernya Kenapa Karena Kita Ini Wajib Mengingkari Siapa Di antara Kamu Melihat Kemungkaran Maka Robah Dengan Tangan Kalau Tidak Mampu Robah Dengan Lisan Kalau Tidak Mampu Minimal Dengan Hati Mengingkari Dengan Hati Kalau Dengan Hati Pun Tidak Ada Pengingkaran Maka Berarti Tidak Ada Iman Jadi Kalau Memang Restoran Itu Ada Homernya Untuk Kasus Di Malang Dari Yang Lain Yang Ada Homernya Kecuali Ibu Nginep Di hotel Yang Mana Di hotel Ada Fasilitas Sarapan Dan Ternyata Hotel Itu Di sana Ada Homernya Tidak Apa-apa Karena Kita Tidak Niat Makan Di situ Tapi itu adalah Paketnya Yang Namanya Hotel Bintang Lima Selalu Ada Homernya Atau Mungkin Kita Di luar Negeri Yang Mana Semua Restoran Ada Homernya Yang Terpaksa Kita Kecuali Kalau Kasus Di Indonesia Di Malang Kita Masih Bisa Mencari Restoran Yang Tidak Ada Homernya Dan Itu Di antara Bentuk Pengingkaran Kita Terhadap Orang Yang Jualan Homernya Karena Pengingkaran Itu Harus Ada Beberapa Toko Yang Lagi Yang Banyak Di Indonesia Itu Ibu Taukan Saya Tidak Nyebut Namanya Apa Namanya Toko Toko Itu Banyak Di Indonesia Yang Banyak Banyak Itu Yang Kelir Abang Sampai Bote Yang Sese Nge Iki Sese Iku Mirip Kadang Cerdak Cerdakan Nyebut Nama Boleh Nggak Soalnya Masalah Iki Tapi Tidak Bebas Kalau Bana Iki Enak Ya Nggak 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 Nah Itu dulu Jualan Homer Dulu Jualan Homer Bahkan Oleh Mereka Homer Dipajang Seenaknya Tapi Berkat Pengingkaran 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 Insyaallah Sekarang Juga Nggak Jualan Homer Dulu Homer Dipajang Bahaya Sekali Karena Orang Kalau Sering Melihat Kemungkaran Suwe Suwe Biasa Pertama Homer Harong Kedua Homer Harong Ketiga Homer Harong Keempat Menengkap Kelima Kesepuluh Wah Biasa Itulah yang menjadikan Bani Israel Dilaknat oleh Allah Kenapa Pertama Ngingkari Dengan keras Kedua Ketiga Lama-lama Dijarno Akhirnya Mereka Dikutuk Oleh Allah Semuanya Karena Mereka Mendiamkan Ketika Ada Kemungkaran Jadi Pengingkaran Ini penting Jadi Kalau ada Restoran Jualan Homer Diboikot Saja Boikot Itu ada Pengaruhnya Ong Perancis Sekarang Sudah Teriak Teriak Karena Banyak Pemboikotan Ekonomi Itu Luar Biasa Efeknya Kecuali Kalau Kita Di Daerah Yang Memang Di Sana Semua Restorannya Ada Homernya Ibu Ke Eropa Mereka Soalnya Apa Kuwabe Restoran Kuwabe Tuku Kuwabe Kuwabe Memang Ngara Kafir Memang Ngara Kafir Demikian Wallah Monggo Silahkan Kalau ada Yang lainnya Satu lagi Kalau ada Monggo Kalau tidak Kalau tidak ada Saya kira Cukup Ya InsyaAllah Kita lanjut Pada hari Senin depan Kemudahan Bermanfaat Terima kasih Allah Berikan kepada kita Sehat Wal Afiat Istiqamah Sampai Mati Husnul Khatimah Allahumma Amin Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu An la ilaha Ilan Tasawfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh